Nah, jadi hanya tiga hal ini kita diperbolehkan untuk berbohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di Alam Kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya Diri Tuli kita akan belajar berapologi ketika bersama-sama di channel ini Ustadz Yusuf P ini selalu lucu, saya seneng dengan konten-konten ya Karena dia ini lucu, mengemaskan Nah, kali ini dia mengomong bahwa orang Kristen itu Diperbolehkan berbohong Dan ini diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 3 ayat yang ke-7 Beda dengan orang Islam, gak boleh berbohong Kecuali ada yang diperbolehkan Gak boleh berbohong, tapi kecuali ada yang diperbolehkan Ini kan lucu ya Jadi sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat Ustadz Yusuf P ini yang lucu berikut ini Nah, untuk masalah yang saya sampaikan kemarin Dan kata saya, kebohongan itu hanya diajarkan dari kekristenan Saya mempunyai dasar Karena tertulis di Roma 3 nomor 7 dan Filipi 1 nomor 17 serta 18 Tekstnya saya tampilkan di depan layar Anda Di situ menyampaikan Kristus boleh dengan kebohongan Dan Paulus pun bersuka cita Artinya di sini mereka menyampaikan agama mereka boleh dengan kebohongan Nah, kita di dalam agama Islam menyampaikan masalah agama Islam tidak boleh berbohong Karena hal itu bisa menjadikan dosa jariah Terus yang ketiga, seorang suami yang berbohong kepada istrinya agar istrinya ribau Saya contohkan, seorang istri sedang masakin suaminya nih Nah, terus masak tersebut sudah jadi Tapi ternyata masakannya terlalu asin Lalu dia sodorkan kepada suaminya Dia tanya suaminya Enak gak makanannya? Lalu suami ini berbohong Iya, iya sayang Ini enak makanannya Padahal terlalu asin Agar apa? Agar tujuannya mendapat ribau dari istrinya Boleh berbohong seperti itu Bukan menyangkut masalah agama juga Kalau dikatakan, wah ini terlalu asin ganti Kalau jujur, bisa terjadi Ya, kesenjangan sosial di dalam rumah tangga Jadinya rumah tangga tidak harmonis Nah, jadi hanya tiga hal ini Kita diperbolehkan untuk berbohong Memang kalau kita melihat Para polomikus muslim ini Sukanya kan comot-comot ayat Kemudian dicuri, ditafsirkan Semaunya sendiri Jadi, artinya jadi lain gitu ya Tidak sesuai dengan teksnya Tidak sesuai dengan konteksnya Salah satunya ini Yang menuduh Paulus itu Berbohong, berdusta Untuk memberitakan kebenaran Dan orang Kristen diperbolehkan katanya Beda dengan Islam Tidak diperbolehkan dalam hal demikian Kecuali katanya Mari kita bersama-sama melihat Roma 3 ayat yang ketujuh Yang dituduhkan oleh Ustadz Yusufiei tadi itu Sebagai kebohongan yang diperbolehkan dalam Kristen Mari kita baca Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku Semakin melimpah bagi kemuliaannya Mengapa aku masih dihakimi lagi Sebagai orang berdosa? Nah Kalau kita memang membaca Ayat ketujuh saja Kita akan bingung Dengan apa yang disampaikan oleh Paulus Sama seperti orang-orang Polomikus muslim ini Dia pasti juga kebingungan Ketika membaca ini Supaya mengerti Harus dibaca Sesuai dengan konteksnya Harus dibaca dari Ayat pertama sampai selesai Contohnya Dalam surat ini Itu dimulai dengan Tanya-jawab Tanya-jawab Jadi Rasul Paulus ini sedang Studi kasus Dalam konteks ayat ini Kemudian dia bertanya Dan dijawab Bertanya Dijawab mengenai ketidaksetiaan Orang-orang Yahudi Nah Di ayat yang ketiga Dan keempat Disitu jelas Contoh yang dikasih oleh Rasul Paulus Mari kita baca Jadi bagaimana Jika diantara mereka Ada yang tidak setia Dapatkah Ketidaksetiaan itu Membatalkan kesetiaan Allah Sekali-kali Tidak Nah Kalaupun Ada orang-orang Yahudi Yang tidak setia Apakah itu Membatalkan kesetiaan Allah Tentu tidak Sama Ketika Aku dituduh Berbohong Oleh orang-orang Yahudi Ini menurut Rasul Paulus ya Berbohong apa Nah Dalam Roma 3 ini Rasul Paulus itu Sedang Dituduh Berbohong Oleh orang-orang Yahudi Karena Dia memberitakan Mengenai Kebenaran Kristus Bahwa Kristus adalah Mesias Dia Mati Bangkit Naik surga Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sebagai Mesias Bagi orang-orang Yahudi Dan itu Dianggap Sebagai Kebohongan Bagi Mereka Bagi orang-orang Yahudi ini Jadi Kebenaran yang Paulus sampaikan Itu dianggap Sebagai Kebohongan Lalu Paulus ngomong Di ayat yang ketujuh Tetapi Jika kebenaran Allah Oleh dustaku Semakin melimpah Bagi kemuliaannya Mengapa Aku masih Diakini Lagi Sebagai orang Berdosa Jadi Ya biarlah Kalau itu Kok anggap Dusta Biarlah Kebenaran Allah Dan Allah Itu dimuliakan Di dalamnya Karena Bagi Paulus Itu adalah Kebenaran Meskipun Dianggap Sebagai dusta Atau kebohongan Bagi Orang-orang Israel Atau orang Yahudi Jadi begitu Maksudnya Ini bukan Mengajarkan Kebohongan Justru Paulus Yang dituduh Berbohong Dalam ayat ini Dan kemudian Paulus Menjawabnya Dan kemudian Yang lucu lagi Itu adalah Dia Mengutip Filipi Pasal yang pertama Ayat 17 18 Demikian Mari kita baca Tetapi Yang lain Karena Kepentingan Sendiri Dan dengan Maksud Yang tidak Ikhlas Sangkanya Dengan demikian Mereka Memperberat Bebanku Dalam penjara Tetapi Tidak Mengapa Sebab Bagaimanapun Juga Kristus Diberitakan Baik Dengan Maksud Palsu Maupun Dengan Jujur Tentang hal Itu Aku Bersuka Cita Dan Aku Tetap Bersuka Cita Nah Disini Juga Kita harus Membaca Secara Keseluruhan Konteksnya Bahwa Ayat ini Sebenarnya Paulus Sedang Membela Diri Contoh Mari kita Baca dulu Ayat yang ke 15 16 Ada Orang Yang Memberitakan Kristus Karena Dengki Dan Perselisian Tetapi Ada Pula Yang Memberitakannya Dengan Maksud Baik Nah Yang Dimaksud Disini Adalah Ada Orang Orang Yang Memberitakan Kristus Karena Dengki Dan Perselisian Contohnya Apa Contohnya Adalah Ustad Yusuf P.I. Kainama Nandar Dan Semua Polemikus Muslim Yang Seringkali Ambil Ayat Comot Comot Kemudian Dijadikan Sebagai Fitnahan Bagi Orang Orang Kristen Nah Itu Adalah Memberitakan Injil Dengan Dengki Dengan Maksud Yang Tidak Baik Tapi Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Mereka Justru Banyak Orang Yang Penasaran Oh Begitukah Ajaran Orang Kristen Kemudian Mereka Belajar Sendiri Download Alkitab Dibaca Oh Ternyata Enggak Nah Disitulah Roh Kudus Bekerja Dan Mereka Bertopat Jadi Itu Namanya Pemberitaan Injil Dengan Maksud Yang Tidak Baik Atau Dengan Maksud Dengki Dan Perselisian Tapi Ada Pula Yang Memberitakan Injil Dengan Maksud Yang Kristus Dengan Kasih Sebab Mereka Tahu Bahwa Aku Ada Disini Untuk Membela Injil Jadi Itu Ya Ada Dua Memberitakan Injil Dengan Tidak Baik Contohnya Adalah Ustadz Yusuf Tadi Itu Yang Kedua Adalah Memberitakan Injil Dengan Maksud Yang Baik Dan Kemudian Ayat 17 Berkata Demikian Tetapi Yang Lain Karena Kepentingan Sendiri Dan Dengan Maksud Yang Tidak Ikhlas Sangkanya Dengan Demikian Mereka Memperberat Bebanku Dalam Penjara Nah Yang Ketiga Ada Dengan Maksud Yang Lain Yaitu Kepentingan Diri Sendiri Atau Maksud Yang Tidak Ikhlas Jadi Tiga Golongan Ternyata Yang Disebutkan Disini Tadi Itu 18 Tetapi Tidak Mengapa Sebab Bagaimanapun Juga Kristus Diberitakan Baik Dengan Maksud Talsu Maupun Dengan Jujur Itu Intinya Disini Tidak Ada Perintah Untuk Memberitakan Injil Dengan Maksud Tidak Baik Dengan Tidak Jujur Ataupun Tidak Ikhlas Tidak Ada Justru Paulus Menegaskan Bahwa Orang-orang Seperti Yusuf P.I Kemudian Kainama Nandar Dan Teman-temannya Itu Juga Dipakai Tuhan Untuk Memberitakan Injil Di Kalangan Orang-orang Islam Semakin Mereka Membahas Alkitab Maka Akan Semakin Banyak Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Nah Mengenai Kebohongan Yang Diperpulihkan Dalam Islam Tadi Itu Sebenarnya Saya tidak Mau Komentar Saya hanya Menkomentari Yang ketiga Masalah Kalau ada Istri Memasak Kemudian Masakannya Asin Jangan Sampai Terjadi Kesenjangan Sosial Ya Ngomong Aja Masakannya Enak Ini Namanya Bunuh Diri Yang Pertama Itu Bunuh Diri Ustaz Yusubi Karena Orang Gak Baik Kalau Banyak Makan Asin Kedua Kalau Masakan Istrimu Gak Enak Kemudian Bohong Terus Makanannya Enak Makanannya Enak Kapan Istrimu Akan Belajar Untuk Masak Yang Enak Harusnya Itu Dikasih Tahu Bukan Marah Marah Dikasih Tahu Aja Sayang Masakannya Mama Ini Sebenarnya Enak Tapi Keasinan Sedikit Kalau Seandainya Ini Dikurangi Garamnya Dikit Aja Pasti Tambah Enak Nah Itu Namanya Kritik Yang Membangun Kedepan Istrinya Akan Masak Lebih Enak Karena Sudah Tidak Asin Lagi Jadi Begitu Kalau Dibiarkan Aja Masak Iya Istri Masak Kurang Garam Juga Dibiarin Aja Istri Masak Keasinan Dibiarin Aja Istri Masak Gosong Bilang Enak Enggak Enggak Enak Istrinya Senang Itu Juga Salah Oke Demikian Dari saya Semoga Ini Memberkati Kita Shalom Salam Marah Tuhan Yesus Memberkati